Tiga terdakwa pejabat Komisi Pemilihan Umum Tanjung Cabung Timur atas dugaan korupsi dana hibah pilkada 2020 menjalani sidang perdana di persidangan tipikor pengadilan negeri Jambi. Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tanjung Cabung Timur, kerugian negara atas korupsi ini mencapai Rp892 juta. Kasus dugaan korupsi dana hibah pilkada 2020 atas terdakwa Sumardi, Sekretaris KPU, Hasbullah Bendahara KPU, dan Mardiana selaku pejabat penanda tanganan surat perintah pembayar menjalani sidang perdana pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021. Dalam dakwaan oleh Jaksa, terdakwa diancam pidana dalam Pasal 3 Junto Pasal 18 Ayat 1 Huruf B Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH Bidana. Kasus penggunaan dana hibah di pilkada 2020 ini diduga merugikan negara sebesar Rp892 juta. Dari hasil penyidikan, ditemukan banyak perjalanan dinas ke daerah dan kekecapatan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terima kasih telah menonton!